Swastianku semeton, kembali lagi bersama saya Kak Ago, official of Zeng Main-Main Ya, kali ini kita lebih ke pembahasan otomotif Ya, otomotif dalam program acara yang namanya Tak Saka, tak kenal maka tak sayang Kakak Teman-teman, semeton Zeng Main-Main Jadi kali ini pembahasan khusus tentang otomotif Ya, jadi ini sebenarnya acaranya nada banget Karena gimana ya, nggak kita rencanain sebenarnya Cuman berhubung teman saya, satu klub dari NoClub-Club yaitu Bayu Pramana Ya, dia main ke rumah gitu loh main Gara-gara kemarin kita ride LFR Saya disalib, kena mental jadinya Disalib sama PTS Merah ini Jadi kena mental jadinya ya Karena saya kena mental, saya panggil langsung Anggota baru harus kita gojlok Oke, apa kabar Yuh? Siap Kak Gu, apa kabar baik Gimana kabarnya? Tunggara baik juga, Bayu sehat? Sehat Kak Gu Ini apa namanya? Buang air besar, lancar? Lancar Santai aja ya, kita santai aja Bayu pertama kali sini ya? Baru pertama kali ya Jadi dia baru pertama kali main ke rumah Taman Purana Jadi sebenarnya kita gak ada settingan apa Gak ada pengen apa-apa itu gak ada Jadi berhubung, saya cuma pengen lihat aja sih Penasaran nih sama yang namanya Vespa PTS-nya si Bayu ini Jadi secara tidak langsung kemarin Saya hubungi lewat grup dulu dong Saya kan belum simpen nomernya dia Jadi saya hubungi Yang bawa PTS Merah itu siapa? Akhirnya dia nongol Wah ternyata si Bayu ini Penasaran kan pake masker kan Nggak ngeliat jadinya Makanya saya panggil Bayu ke sini Dan hari ini dia datang Hari ini dia datang Yuk Setelah? Setelah? Dua hari gak jadi Setelah dua hari gak jadi Ke pending Jadi hari pertama sama hari kedua itu Memang bener-bener kita gak ada planning Berhubung tadi Saya sama beberapa tim kreatif juga Ada kumpul Kenapa gak dijadikan sebuah vlog podcast aja Gitu loh Maka tadi juga saya kepikiran Nama podcastnya adalah Taksaka, kenal maka tak sayang kakak Oke yuk kita langsung aja ke pembahasan yuk Siap Ini gimana ceritanya nih Bayu Sayang saya lihat Bayu dari sosial media kan bener-bener Seneng otomotif ya Saya lihat ya Kadang-kadang main adventure Main racing juga Terus ini sekarang Bisa main ke Vespa ini gimana? Ini udah dari lama atau gimana? Jadi sebelumnya Pertama main Vespa itu dari SMA SMA Dari SMA kelas 1 Pernama kakak yang beli Vespa Kakak Yang beli Vespa PS Harganya masih Rp4 juta Rp4 juta? Masih Rp4 juta Masih Rp4 juta Saya ingat sekali itu Itu tahun berapa yuk? Kalau gak salah itu 2013 ya 2013 masih Rp4 juta harga PTS Rp4 juta ya Abis itu disana saya Pakai pinjam Saya pinjam-pinjam pakai sekolah nih Itu masih ORI? Nggak Udah 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 Cetan Udah Cetan Tapi masih Nori Masih 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 Bawa sekolah Kan gak gua tau sendiri kan Kalau kita waktu SMA kan masih gencar-gencarnya Jepangan Benar Benar Kita bawa Vespa diketawain Sini bawa motormu Terajadin sang gitu Hahaha Mau dijadiin sang ya Gua Abis itu Nahan tos lah Kayaknya Invent-menek Nesel Cik Abis itu saya lama-kelamaan Banyak saya belajar di temen Yang lebih senior lah Cara benerin Vespa Dimana trouble-nya Abis itu kadang-kadang yang senior Yang penting kamu yakin aja sama motormu Kalau motor tua itu kamu yakin sama motormu Motornya itu gak bakal Tinggalin kamu di jalan gitu Benar Abis itu ya yakin Cuman memodal kunci busi Kalau mau main-main Karena kunci busi kan bekal Kunci busi aja modal ya Kunci busi ya Busi kan bekalin Segin Abis itu udah Saya perjalannya waktu Ya sampai sekarang Akhirnya Tertarik sama Ini berarti Vespa yang pertama Waktu dibawa SMA ini Apa Itu lain lagi Lain itu PS Trada Oh itu PS Trada Yang paling pertama Abis itu setelah itu Saya restorasi PS Trada tuh Sampai saya pegang 2 tahun ya Abis itu saya jual Terus kalau yang ini dapatnya kapan? Ini kurang lebih Baru Baru sih Baru ya Baru sekitar Sebulan Oh setahunan Tapi dari basic sih Tidak sampai segitu Kenapa harus memilih PTS Untuk dimodif lah Bisa dibilang kayak gitu Atau kenapa enggak Mungkin ada tipe-tipe lain ya Terus terang aja nih Saya baru belajar Yang namanya Vespa Yang namanya otomotif Kita modifikasi Vespa Itu sejauh apa Ini baru pertama kali saya belajar Dan Kebetulan aja kemarin Karena teman-teman Banyak yang pakai Vespa Jadi saya berniat Untuk cari Vespa Awalnya Kan gitu kan Nah Berniat untuk cari Vespa Tapi Pada saat saya bikin story Minta bantuan Sama beberapa teman-teman Juga di Instagram Kalau cari saya Vespa Nah Pak Deknya Ngechat saya Bos Kemudian jocok oleh Vespa Raga saya ajak pesu Mai melalui Mulai Ternyata punya Vespa 12 12 Vespa Gila Pak Dek Ternyata dia memang Genas Pak Dek Genas Ternyata dia memang Colektor Vespa Nah dari sana Akhirnya saya Dia bilang kayak gini Sama saya Nggak usah beli Vespa Vespa saya ini Beberapa Limited semua Bos tinggal pilih aja Mau yang mana Akhirnya saya pilih PTS Nah dari sana Saya belajar PTS Dari sana saya lihat Modif-modifannya Ternyata cukup menarik juga Dan saya Lumayan kaget juga Kalau Bayu bilang tadi Harga PTS itu Dari berawal Lagi 4 juta 4 juta Gila sekarang gorengannya Bisa ada puluhan juta Bahkan ada ratusan juta Loh PTS itu Paling murah loh Puluhan juta Gitu lah makanya Maka saya kaget juga tadi Kalau PTS itu harganya 4 juta Gitu loh Berarti kalau ini masih di bawah Rata-rata dapatnya Atau gimana dulu Kalau ini udah puluhan Udah puluhan ya Berarti sudah pada saat Zaman PTS itu Udah mulai naik Terus Mengambil style Racing seperti ini Konsepnya gimana Kenapa Nggak dibalikin Menjadi klasik Atau Karena kalau yang saya tahu Kan Vespa itu kan Identiknya ya Kalau orang tua dulu kan Dia style-nya itu Style klasik gitu loh Ini bisa bawa Vespa ke racing ini Luar biasa banget Ini konsepnya gimana awalnya Pernama sih Karena Lihat-lihat Instagram ya Habis itu Lama-kelamaan kan Apalagi sekarang Udah maju Part-part udah Gampang import Habis itu Kelihatan PTS itu Emang sport Dari pada kepala bulat Vespa yang lainnya Daripada yang lain Vespa PTS yang kotak-kotak Itu lebih sport Jadi Asiknya kalau dimodif Kayaknya asik nih motor Lebih racing dia Lebih racing Habis itu juga Dari tantangan part-nya Juga Lebih Bagusan Daripada yang Lampu Kalau part-nya ini Part-nya ini Ada beberapa yang limited Atau susah dicari Atau gimana yuk Apa sejauh ini Masih mudah Kalau sejauh ini Masih mudah Masih mudah dapatkan Masih terjangkau juga Cuman memang unitnya Yang memang harganya Sudah kurangnya jaral Unitnya yang jarang Jadi spare part-nya gampang Unitnya yang jarang Itu yang gini Dan PTS ini Setelah saya pelajarin Ternyata Vespa itu Ada dua genre Yang satu ada Small frame Yang satu lagi Ada lock frame Itu benar ya Dan PTS ini termasuk Small frame Jadi Kemarin saya juga sempat bawa Teman Bawa Apa yang namanya P-X Yang satu lima puluh cc Emang tarikannya Emang beda ya Beda Lack frame sama small frame Itu beda Jadi kalau Setahu saya nih ya Mungkin ada yang lebih senior Daripada saya Ini cuman Yang saya tahu Jadi kalau yang Lack frame itu Kalau standarnya Emang enak Kalau yang small frame Dia standarnya Kurang Karena dia kan Sisi 90 sama 100 Oh Sorry Saya potong PTS itu ada dua sisi Ada 90 sama 100 90 sama 100 Oh 150 itu gak ada Tidak ada Itu orinya punya Ori punya Jadi Kalau dulu tuh Sebenarnya smart frame tuh Kebanyakan pakai sih Cewek sih Jadi dipakai di kota-kota aja Mungkin itu maksudnya si Vespa ini Yang smart frame diperuntukkan untuk cewek Yang lamp frame untuk laki-laki Terus kan kalau untuk ininya Awalnya modif Kenapa bisa pakai kenal pot racing Atau kenapa Yang lain-lainnya itu gimana Nah jadi kan Setelah dipakai Kalau 90 sama 100 Kalau dia masih peneran Ori mesinnya Dia bakalan enak kak gue Berarti ini mesin loh diopre Udah diopre Kalau boleh saya tahu Ini sekarang jadi sisi berapa deh Masih tetap di 100 Atau bisa di up Udah Udah up 138 138 Iya 138 sisi Dengan performan body kecil Sisi 138 Dia asli saya kena mental kemarin bro Iya Lama bisa Langsung enak mental Langsung saya panggil dari ini Karena enak itu lah Karena 90 cc 风 XU Ya fine-fine aja Tapi kalau similar frame Sekali dia kena mental Ya maksudnya Mesinnya udah ga bener Bener Baju Tapi kalau modif kayak gini ini bawaannya latah, latah dalam artian gini, kita operate di mesinnya, tau-taunya, rimnya kita harus bikin bagus juga stop bakernya, kita harus bikin bagus juga sama sebenarnya sistemnya kayak kak gue sekarang kan, apalagi kak gue main mogi, main yang lain pasti kan suspensi, walaupun suspensinya dia dari mogi luar, dari brand harling luar stop bakernya yang udah nyaman tapi kan ada yang lebih nyaman, mogi misalnya pada basicnya, modifikasi itu mungkin saya rasa hampir sama ya dia ada pas mesin, ada masalah stabilisernya, atau apapun lah itu, jadi dia saling mengisi jadinya jadi kalau mesinnya itu yang kita ubah jadi kencang, jadi jangan salah juga, rimnya juga kita harus bikin pancang kalau mesinnya kita bikin kencang, rimnya tidak bikin kencang, ya capcai soto loyo namanya jadi ini bener-bener udah gini banget ya, parknya memang dibikin style racing banget ya kalau ini aslinya gimana, warnanya emang warna merah, atau Bayu bikin warna merah? aslinya dia, warnanya putih putih aslinya, Bayu bikin warna merah merah, berarti kombinasi Republik Indonesia sudah ada dalam pada diri merah putih, merah berani putih hatinya suci iya bener, karena merah harus ada tantang terus, apa namanya, kenapa tidak diganti nih Yuh? kalau yang saya tahu racing kan ada kayak Sadal yang Cafe Racer itu, saya lihat single seat itu ini memang belum selesai atau memang sebatas ini aja? sebenarnya ini sudah selesai sih, cuma... buat gandeng cewek berarti ini? iya, bener-bener bisa jadi bisa jadi keren biar multi fungsi motornya dia bisa pakai sendiri, bisa pakai kebot kebutan, tapi bisa buat gandeng ceweknya iya bener-bener bener-bener saya tidak tahu kayak gitu kalau single seat itu tidak bisa tidak bisa dan tidak dapat izin juga jadi deret sama teman-teman bener-bener berarti ini kayak... ini gasnya pakai gas spontan ya, zaman dulu ya? gas spontan ya gas spontan, zaman Pidan gas spontan jaman keren Pidan, nanggup post-tap woy, mantap tuh bos jika paling racing pokoknya jaman beda woy, masih main-main tuh Yuh, kalau boleh tahu Yuh, kita ngomongin biaya Yuh ini kayaknya... memang sih dibilang partnya mudah cuma kayaknya biayanya lumayan banyak lumayan ya? berapa kira-kira Yuh ini habis Yuh? ini ada... kalau dari motor... kisaran aja lah puluhan atau jutaan atau ratusan atau gimana? ratusan? ratusan sius bisa dikalkulasi dan di searching harga partnya gila gila nanti kalian lihat fotit-fotitnya lah ratusan motornya puluhan modifnya ratusan nggak, jadi... habis sama motornya? iya, habis sama motornya jadinya ratusan ratusan dan itu yang membuat harga PTS juga naik jadinya ya? karena gini ke gue bedanya Luxframe sama smallframe dia harga spare part smallframe dua kali lipat daripada Luxframe dulu oh iya? iya... jadi... kita ambil yang gampang ya dari harga blok nih kita mau up CC kalau blok smallframe tuh dia... 6 juta iya Luxframe hanya 4 juta oh begitu makanya double jadinya kalau abisin kalau main smallframe tuh tapi kan nyaman sama gini ya iya 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 gengsinya beda tapi kalau ini bayu yang jadi buildernya artinya saya minta ini begini gini digini itu bayu saya ngumpulin spare part tinggal saya bawa ke bengkel spare partnya online semua atau ada di bali? online semua kebanyakan ada sih beberapa importer di bali tapi kebanyakan ngambil cekat bahasa iya 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 nah kalau terus kalau untuk pemilihan bengkel yuk bayu sebagai modifikator atau sebagai buildernya dari si Vespa ini bayu bengkelnya tuh dia gimana? nah karena saya sempat kemarin bawa nih yang deket rumah PTS kan saya dapat dari Pak Dek kan gak hidup itu ternyata platinanya yang mati usi saya ganti juga itu kemarin saya nyari bengkel Vespa yang di pinggir jalan sini saya lupa namanya dia bilang oh saya gak ada alatnya wala untuk PTS karena dibilang mesinnya katanya agak rapat gitu atau gimana beda sama lock frame katanya nah bayu memilih sebuah bengkel itu untuk maintenance dan perawatannya si Vespa PTS ini gimana? terus terang Kak Goya dari saya Prama kembali lagi saya dari Prama saya main Vespa dari SMA itu saya udah banyak dibohongin bengkel juga jadi kita harus belajar bro kalau kita mau berhasil kita harus ini dulu kita harus ngalah dulu kita harus dibohongin dulu sama saya juga kayak gitu cuman dari sana kita bisa belajar mana yang bener-bener emang worth it mana yang bener-bener kita bisa mainin lah isinya gitu karena yang namanya pengalaman itu harga yang punya paling luar biasa jadi gimana yu? jadi banyak dibohongin bengkel juga? banyak dibohongin abis itu saya pelan-pelan saya cari bengkel cari bengkel dan sekarang sampai sekarang ini saya punya 3 Vespa yang emang saya percaya yang handal yang handal buat ngerjain Vespa lagi sekarang udah kebalik sekarang berarti berarti sekarang pelatih sekarang sama pemainnya sekarang kalau dulu kan pemain pemain gak ada pelatih-pelatihnya sekarang dia modip sudah jadi pelatihnya jadi pemainnya ngikut-ngikut aja jadi bener-bener bener-bener oh gitu seperti kak gue bilang kak gue misalnya benerin small frame gak sebarang bengkel loh bisa ngerjain small frame bener-bener makanya saya kemarin juga heran padahal sama-sama Vespa kenapa dia bilang gak bisa gitu loh ternyata ya memang ada beberapa-berapa skill khusus yang untuk menangani si PTS ini bener karena seperti zaman dulu makanya PTS itu murah zaman dulu tuh sampai 500 ribu 1 juta oh iya 500 ribu iya serius jadi dulu tuh harga yang saya tahu dari jansin dulu dulu tuh Ves PTS tuh sama sekali gak ada yang pake berarti kak karena bengkel gak ada iya abis itu spare part sulit alat-alat juga gak ada iya bener gitu kak Gu terus yang saya dengar lagi sorry saya potong yang saya dengar itu katanya PTS itu ada buatannya dari luar negeri ada buatan Jepang gitu ya? iya kalau Jepang tuh JDM dia oh JDM iya kayak Darling kalau gak salah Darling cuma dia isi rating pingirnya gitu jadi kalau yang saya tahu tuh jenongnya beda kepala nya sama Darling yang biasanya Darling juga gila loh harganya waduh gila Darling itu kita punya uang belum tentu kita bisa dapet barangnya bener 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 tapi kalau saya bilang sih kalau kita punya uang sih pilihan sih banyak sebenarnya banyak banget sekarang gitu ya 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 berarti oke ini keren banget jadi pemilihan warna merah pun juga menurut saya sangat menarik karena sangat mudah diingatkan iya bener terus ada ganti apa lagi yuk? itu aja ini dari mesin ya mesin dari sadal Masya Ori enggak sadal udah gantian dia kan aslinya pisah oh iya pisah ya habis itu dari kaki-kaki kaki-kaki pelek band pelek ganti juga pelek ganti juga ini peleknya bawaan Ori atau enggak sudah import terus Sobeker 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 pake apa? pake brand SIP 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 ada gas spontan gas spontan terus ini hand grip ya namanya hand grip ya namanya CNC SIP handle nya SIP hampir ya hampir semua import kalau ini kenal potnya? kenal potnya lokal lokal punya enak banget suaranya yuk apa? enak banget ya kayak king suaranya lokal lokal support lokal support lokal paling kencang nih lariin berapa yuk? 100 ya? 100 ya? 100 ya? 100 ya? 100 ya? 100? 100? tapi kalau jalannya kosong banget ya gue kalau malem gue pernah lariin di tol lah? belum di tol lah bro itu siapa di tol bisa lebih itu baru main kak gue ini udah sampai dimur nih oh berarti bayu yang sering ribut ribut sini yang dilemar sana orang ternyata yang sering ribut ribut ini seratus ya berarti pernah lariin seratus ya kalau kita maksudnya tergantung tenaga motor sebenarnya PTS tuh sampai 115 pun bisa lari senang tapi tetap mesinnya harus maintenance nya dan harus juga kan? iya 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 nah kalau sebagai saya nih misalnya orang yang baru berkejimpung di Vespa saya pingin mesin itu lebih upgrade lagi dikit saya gak melihat kaki-kakinya apa tapi mesin dulu biar larinya gak sir lah gak sir ya itu apa yang harus saya ganti pertama yuk? nah sekarang kak gue misalnya mau tetep pakai orian atau enggak? hmmm kalau orian? kalau orian paling sehernya kita naikin pakai jepangan oh pakai apa gitu ada motor jepangan yang bisa diperuntukkan untuk block small frame ini yang sekarang saya lakuin adalah saringannya saya buka yuk biar lost yuk ya bisa aja sih gak apa-apa gak masalah maksudnya biar tariannya lebih ringan dengan pakai block standar ya kita pakai share jepangan cuman kalau biar lebih nyaman dipakai ya kita ganti block 125 juga oh block 125 itu? 125cc kalau mau di up lagi bisa sampai up sampai 200 ada netizen kemarin nih di ini itu untuk saya baca ya kemarin kita udah sempat bikin PNR juga tentang itu katanya ganti mesin sprint gitu gak ngerti saya mesin sprint? emang lebih kencang mesin sprint ya? kalau small frame gak cocok ya? gak bisa sebenarnya bisa aja sih kak gue cuman dia kan harus potong bodi ngapain kan? kasian motornya dong abis itu ada yang bilang boarding dikit ganti penghapean pakai CDI itu gimana ya? bisa kak gue misal pakai block standar ya kan kita potong dikit-dikit dengan kita ganti share jepangan mau pakai CDI bisa aja sih bisa tapi di Bali sudah ada yang pakai CDI ini juga CDI? ini pakai CDI? oh ya apa kelebihannya kita menggunakan CDI atau tidak? ya gak ribet aja sih kak gue CDI itu kayak mesin atau gimana ya? kalau platina kan sering geser oh ya platina sering geser kalau CDI? kalau CDI ya enggak jadi kalau mati ya kita ganti CDI oh kayak motor gede gitu iya 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 abis itu 4 speed ini berapa speed ya? 4 speed 4 speed intek polini karbu 24 2628 kopling GS skuter febri primer skuter 27 street 69 itu apa dong? itu kayak kalau saya benar-benar awam loh benar nih makanya saya belakang aja kalau dari kopling dia kan pakai GS dari karbu dia udah pakai Jepangan mungkin tuh kalau ini ke Jepangan juga gak? Jepangan ya? eh apa namanya? sorry karbunya kalau kayak DRD atau apa itu itu 4 speednya oh 4 speednya pakai mesin ninja kak gue mesin ninja kalian sepalaan sih melimau Sony yang udah pakai sepang aja mesin ninja main-main raja yang buat mesin ninja apa cocok? gak main-main bor up tipis-tipis mesin sprint ini ada yang bilang mesin sprint polini polini itu merek ya? merek brandnya masol malosi ex ex poligami main-main main-main masak malosi ex poligami polini maksudnya? polina 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 pulang kampung lebaran hehehe habis itu ada apa lagi nih nah kalau ini ini ada yang bilang semakin ori semakin mahal om wah itu yang benar sebenarnya ini yang benar saya saya setuju sama kamu semakin ori semakin mahal bang baju ya kak gue? bang baju aja karena semakin banyak kita keinginan maka semakin banyak beban beban mikirin yang kayak gini-gini nih modip kayak gini namanya hehehe habis itu nah ini ada yang keren nih blok barun apa tuh blok barun 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 sudko memberan apa v-force pengapean ganti pakai CDE malosi ganti 4 speed rasio panjang modifikator asli nih beralem bapaknya dia bakal terus hehehe hehehe itu beneran gitu ya? bisa bikin kencang ya? kayak gini nah kalau ini kan oh kak gue masih pacain enggak sudah beres kalau ini bloknya malosi 136 hehehe sekalian direct impactnya pakai malosi juga malosi juga karbonya pakai sudko air strike 28 hmm koplingnya pakai new print new print pengapian setnya CDI pakai SIP hmm kenapa dipakai SIP biar lebih beratnya sih sebenarnya daripada malosi dan polini iya kalau close ratio nya dia pakai ee DRT juga DRT juga jadi jadi saya jadi saya berhasil membuka rumus-rumus dalam PTS merah ini jadi ketahuan jadi teman-teman tinggal cek di kalkulator harganya berapa terus semua apartanya ditotalin nah segitu sudah dihabisan hehehe beneran oh gitu berarti iya berarti memang kalau kita ingin kencang harus pakai SIDA ya? iya gak sebenarnya gak perlu sih maksudnya mau kencang pakai SIDA gede tapi kan karena ini udah ngikut jadi kak gue iya kalau kita ganti blok otomatis bloknya sisinya gede otomatis kita pakai harus gigi part oh gigi part kalau gigi partnya pakai blok kurang powernya kita pakai lagi kopling yang bagusan bener kita pakai juga terus kalau untuk remnya sorry saya potong remnya ini ada yang khusus lah kalau kayak Mugeot biasanya pakai dreambow atau apa ini ada aftermarkernya kak gue kalau small frame biasanya dipakai yang aftermarkernya krimas krimas ya brand krimas jadi banyak sih kalau di Indonesia ini udah banyak custom disk break ya tapi yang yang after bayi aftermarkernya krimas terus kalau ini apa fungsinya kayak apa nih kayak ada besi kecil ini apa fungsinya kalau ini sih sebenarnya lebih lumayan atau gimana apa ada artinya dek namanin dek sebenarnya biar lantainya gak cepat rusak cuman bendolan pengaitnya tuh kalau di luar negeri kalau touring tuh diisi jirigen buat ngikat kalau touring oh karena dia kan terbatas juga ya ya jadi misalnya kalau kita di Bali touringnya agak daerah kerangasem ya agak jauh ya kayak gitu lah bapak kita biasakan cadangan jirigen itu misalnya terus dari bayu mengopre yang namanya memodif yang namanya mesin dan lain itu kira-kira tambah boros atau gimana? ya boros kan biasanya kak gue karena kan power dapet bener ya power dapet tapi borosnya itu ya kan gak keliatan tapi kalau monster gak mau lari boros nah itu yang itu yang masalah sebenarnya itu yang masalah sebenarnya bener 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 kalau powernya dapet boros bikin ya gak masalah karena enak bawanya ya bener bener jadi itu yang membuat si kenal port ini suaranya agak racing gitu ya? ya karena kan dia biar new port kak gue kalau dua tak tuh dia setahu saya kalau dua tak tuh kalau dikasih kenal port kecil dengan sudah dimodif blok atau segala macem ya dia gak ketemu powernya kalau kenal portnya kecil makanya harus besar nih kayak terus cara ngetesnya dia kalau mesin dan lain-lainnya sudah seimbang itu coba yuk gimana cara tes jalan aja atau ada terjalannya kan kadang berasa motornya tuh kayak mendem maksudnya kayak ngedem motor senyak menjalan gitu ya oke keren banget jadi menurut saya sih ini dia PTS-nya PTS-nya Bayu sudah dimodif cukup lumayan banyak menurut saya dari segi apa namanya permesinan dari segi kaki-kaki semuanya sudah dimodif pertanyaan terakhir nih yuk kira-kira pesen buat anak muda yang baru memulai hobi otomotif kira-kira apa yuk ada pesan-pesan gak buat teman-teman mungkin ya pesannya kalau mau modif motor ya ikutin tren tren ikutin kemauan sendiri kita jangan jangan ikutin cari style kita harus punya pedoman untuk diri sendiri kita karena itu membuat kita membawa buat kita itu menjadi jati diri buat kita benar-benar keren banget matur selamat siap kaku jadi buat teman-teman hari ini adalah podcast edisi otomotif bersama saya kaku di alam acara taksaka tak kenal maka tak sayang kakak oke sampai ketemu di vlog berikutnya jangan lupa tekan tombol loncengnya subscribe dan go up sing main-main ini dari saya ada merchandise dari sing main-main semua kaku makasih ya kakak siap selalu buat bayu siap kaku semoga kesehatan lalu nanti kita harap barang oke siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati